Kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki sudah saatnya diwujudkan. Kepada perempuan pekerja, diharapkan tidak ada diskriminasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Perempuan berdaya dan perempuan yang tangguh merupakan salah satu indikator menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, khususnya perempuan pekerja. Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga menyatakan kesetaraan kesempatan kepada perempuan pada level tinggi di tempat kerja diharapkan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Membangun perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan yang tangguh, demikian juga anak-anak mendapatkan perlindungan yang baik menuju Indonesia Emas tahun 2045. Membedakan dan memberikan kesetaraan kesempatan kepada perempuan. Banyak posisi-posisi yang boleh di level tinggi di tempat-tempat yang boleh dikatakan. Dan yang penting itu tidak dibedakan, diberikan kepada perempuan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan, tidak membedakan gender, tidak membedakan laki dan perempuan. Yang penting punya kapasitas, peluang dan kesempatan itu tetap diberikan. Ditambahkan pula selagi ada peluang dan perempuan memiliki kapasitas, kesempatan tersebut diharapkan tetap diberikan kepada perempuan.